Bismillah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kedudukan hadis tentang menggerakkan jari terunjuk ketika tersyahud dan bagaimana praktiknya Kau muslimin lah muslima dirahmati Allah SWT, kedudukan hadisnya ya sahih insyaAllah Tapi dalam memaknainya, dalam memaknainya ada yang memaknai dengan hadis sahih muslim memberi isyarat, kalimat menggerakkan, maknanya dalam bahasa Arab, menggerakkan sekali, menggerakkan berkali-kali juga, menggerakkan berkali-kali juga, menggerakkan berkali-kali juga Jadi dalam bahasa Arab, sebabnya gerak sekali, itu namanya menggerakkan juga Sehingga dalam ini, sebagai ulama, menyembalikan ke hadis sahih muslim yang lebih sahih Yaitu, yusirubiha Dengan makna, yuharriquha Dengan makna, yuharriquha Wallahu ta'ala alam, dan sebabnya itu, menggerakkan sekali, itu masuk, ditafsirkan dengan hadis yang dalam sahih muslim Bagi yang mengatakan, menggerakkan berkali-kali, ada kalimat yaduubiha Yaduubiha Nah tambahan ini, khidabnya terulama, ada yang menghasatkannya, ada yang mentaifkannya Sebab di riwayat, yang banyak, tidak terdapat kalimat itu Itu, ala kulihal Ala kulihal, ini kan sifatnya sunnah Yang penting, jangan nanti kalau ada yang gerak-gerakkan begini, dipatahkan jemarinya, jangan Itu aja Yang gerakkan sekali, jangan bilang ini tidak ikut sunnah Karena kalimat itu bisa dimaknai dengan menggerakkan sekali Bisa dimaknai dengan menggerakkan berkali-kali Wallahu alam, saya cenderung kepada menafsirkannya dengan hadis dalam sahih muslim Itu menggerakkan sekali, Wallahu alam Babat TV Sunnah, belajar agama baru